Hmm, berapa banyak permen mata selai jeruk? Kau memiliki banyak dari mereka dan aku tidak punya satu permen satupun. Oh, dan itu sama sekali tidak lucu. Dan ini benar-benar tidak lucu. Ambil itu. Walaupun hanya satu permen mata, tapi tetap lezat. Aku rasa Mila sangat marah padaku. Aku pikir dia akan terhibur oleh luconku. Aku harap dia tidak menganggap ini terlalu serius. Tapi aku pikir itu sangat lucu. Mila, lihat apa yang aku lakukan. Sakit sekali. Mataku, dia hilang. Apa? Oh, sungguh menakutkan. Jauhkan di dariku. Apa yang kalian lakukan? Aku akan mati lemas. Dia sangat menderita. Dia tidak bisa bernafas. Oh, enak. Ini pasti sangat enak. Wah, dari mana ini dia? Ini sangat menjijikan. Setelah semua yang gila ini, menyeruput selai permai mata jelat yang lezat adalah hal yang aku butuhkan. Aku setuju. Aku juga ingin melahap cemilanku secepatnya. Lihatlah betapa besar permain mataku. Alex, apa yang kamu tunggu? Aku akan memakan permain matamu sendiri. Ada lagi? Aku bisa mengatur tumpukan cemilanku sendiri. Mungkin kamu bisa membaginya denganku. Kalau begitu, aku juga. Kita berteman. Teman-teman, jangan coba-coba. Aku tidak akan berikan apapun kepada kalian. Apa yang terjadi? Aku bisa melihat dengan baik. Ah, mata-matamu, Alex. Mengapa semua orang memiliki begitu banyak cemilan dan aku hanya punya satu, Twix? Aku harap setidaknya ini sangat lezat. Aku bukan tempat sampah yang bisa seanaknya kamu lempar. Apa yang kamu tunggu? Kamu bertiga seperti gadis kecil. Aku punya ide untuk membagi sebatang coklat menjadi beberapa bagian yang lezat dengan gergaji ini. Ini pasti akan membantuku. Aku harap Alex tidak akan menangis lagi. Ambil itu, Twix. Jangan sakiti kami dengan gergajimu. Aku tidak membutuhkanmu. Gergaji ini dirancang untuk coklat. Ini enak. Oh, Tuhan. Twix terlezat yang pernah aku miliki. Sekarang giliranku untuk memakan coklat. Tapi pertama-tama, kita harus membuka bungkusannya. Aku tahu cara untuk melakukannya. Ini enak. Sangat enak. Tapi pasti ada sesuatu yang hilang. Kau tahu, pasangan apa yang sempurna dengan coklat? Susu. Aduh, mengapa semuanya terbang di wajahku? Aku tidak bisa membayangkan betapa lezatnya kombinasi ini. Susu coklat, Twix. Surga coklat yang sesungguhnya. Enak sekali. Aku sangat tidak ingin kehabisan coklat. Apa yang kalian lihat? Alex, kamu juga bisa memulai makan. Aku baru saja merebatkan ide bagus. Tentu saja coklat yang lezat ini, tapi membosankan jauh lebih keren kalau kita membuat menara besar dari mereka. Nutella akan sangat menarik perhatian. Aku akan mengambil banyak Nutella dengan ini. Wow, Alex. Kami tidak tahu kamu bisa melakukan menara seperti itu. Tentu saja, aku bisa melakukan lebih baik dari itu. Aku harap menara ini mencahkan beberapa jenis rekor. Aku benar-benar ingin semua orang mengetahuinya. Tapi ini sangat enak. Lebih baik kita memakannya saja. Oh, apa yang kalian lakukan? Ini menaranya berguncang. Kalian akan merusaknya. Ah. Alex, maafkan kami. Hanya saja coklatnya sangat enak. Tidak apa-apa. Halem ini menyelamatkanku. Sayang sekali dengan menara itu. Wow, ada segunung keripik. Semua ini milikku. Ya, kalian memiliki banyak keripik. Tapi aku hanya punya satu keripik yang kecil. Aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan baik. Kamu harus melihatnya dengan kaca pembesar. Sample ini terlihat sangat mengugah selera. Aku rasa aku mendapatkan spesimen yang sangat lezat. Aku harus mengujinya secara empress. Enak dan juga sangat kecil. Alex, giliranmu. Akhirnya, aku merasa sangat lapar. Siapa yang menutup keripik mereka seperti ini? Tidak ada yang bisa membukanya dengan cara ini. Kamu harus melakukannya tanpa bantuan ekstra di sini. Sekarang ini adalah masalah yang berbeda. Sekarang aku akan mengajarimu cara makan keripik dengan master. Dan kamu belajar. Hop. Nyam. Enak. Iya, keripik ini benar-benar renyah. Akhirnya giliran aku untuk memakan makanan lezat ini. Oh, berhenti. Itu sangat sakit. Maafkan aku, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Keripiknya sangat enak. Berhenti. Dan helm ini menyelamatkanku. Aku sama sekali tidak bisa merasakan kukulannya. Tapi aku tahu bagaimana kita bisa membalasnya. Yang kita harus lakukan adalah melepaskan kunci chip ini dengan mesin. Ini enak, tapi sangat sulit. Jangan brokoli. Biji aneh macam apa yang aku dapatkan. Rasanya sangat menjijikan. Tapi aku pikir aku tahu apa yang harus aku lakukan dengan itu. Jika aku menanam benih dan merawatnya, pasti akan berubah menjadi sesuatu yang sangat lezat. Kamu harus menanam dengan baik. Berhenti merengek. Berapa lama aku harus menunggu ini sampai tumbuh? Apa yang kalian tunggu? Kalian pasti punya waktu untuk memakan brokolimu. Melihat mereka saja sudah membuatku muak. Ini seperti kucing di mulutku. Yang berkeliaran di jalan. Bau sekali. Ini membutuhkan sesuatu untuk segera dibersihkan. Berhenti. Aku hanya perlu air untuk menyeram benih. Oh, ada sesuatu yang terjadi. Ini mengguncang. Aku harap ini aman. Hahaha. Julie menanam brokolinya sendiri. Iya, itu cukup banyak. Sekarang kamu harus memakannya. Oh, Tuhan tidak. Bagaimana? Apakah itu baik? Tidak. Oh, tidak. Sangat menjijikan. Berhenti tertawa. Mila, sekarang giliranmu. Aku tidak ingin memakan brokoli ini. Mungkin kalian bisa menyintirkannya. Lihat ada Mickey Mouse. Di mana? Bagaimana naifnya kalian? Sekarang kita harus menyingkirkan semua brokoli ini. Berhenti. Kamu pikir kamu paling pintar? Tidak mungkin. Khusus untuk itu, aku akan mengambil semua brokolimu. Aku menyelesaikannya. Dan inilah yang semua yang kalian buang. Aku pikir kita berteman. Teman tidak menipu. Jadi selamat makan. Hahaha. Di mana kita berakhir? Aku pikir ini adalah tantangan baru. Sangat menarik. Bolehkah aku mulai terlebih dahulu? Aku yakin ada sesuatu yang lezat di dalam berakas itu. Sedikit tidak sesuai dugaan. Tapi cukup keren juga. Ada tumpukan poppits. Mereka sedikit aneh. Baunya harum. Ini adalah makanan. Mila, apakah kamu sudah gila? Kamu tidak bisa makan karet. Kamu tidak mengerti. Ini bukan karet. Ini jelly rasa jeruk. Ini sangat lezat. Aku ingin memakannya sekaligus. Sulit untuk masuk ke dalam mulut aku. Tetapi aku bisa melakukannya. Betapa beruntungnya kamu. Kami iri padamu. Itu sudah pasti. Aku tidak keberatan untuk mencobanya. Rasanya lezat. Tetapi aku agak kenyang sedikit. Kalau begitu, mengapa kamu tidak membagikan jelly poppits terakhir kepada kami? Aku sarankan kita mengambilnya sendiri dan jangan bertanya kepada siapapun. Sebenarnya aku bisa melihat segalanya. Kamu tidak perlu menyentuh poppitsku. Aku bisa menghabiskannya sendiri dengan baik. Baiklah, baiklah. Aku akan menjaga berangkas aku. Apa-apaan ini? Aku tidak percaya. Aku pikir itu bergerak. Oh tidak, ini cacing hidup. Sungguh mimpi buruk. Aku tidak ingin berada di posisimu, Julie. Jauhkan itu dariku. Aku pikir cacingmu terbang menuju Mila. Apa yang telah kamu lakukan, Julie? Singkirkan semuanya sekarang. Tenanglah. Kita hanya perlu penyedot debu. Mila memiliki cacing tepat di bawah hidungnya. Tapi itu sama sekali tidak lucu, Alex. Itu sudah cukup. Mila, jangan khawatir. Aku akan bersihkannya sekarang juga. Matikan menghisap debu itu. Itu menghisap bibirku. Itu sangat lucu. Wow, lihat apa yang terjadi pada Mila. Bibir aku terlihat seperti pangsit kembung. Ini semua salah kalian. Ini kesalahan Alex. Dia terus tertawa dan mengganggu aku. Inilah saatnya aku memberikan pelajaran. Apa yang telah kau lakukan, Julie? Mulutku penuh dengan cacing. Sekarang kita bisa tertawa bersama. Ngomong-ngomong kamu lupa tentang berangkas kamu. Ada botol aneh di sini. Aku tidak tahu apa ini. Mungkin kita harus mencicipinya dan kemudian tahu. Bagaimana rasanya? Sesuatu tampaknya terjadi pada aku. Tetapi aku tidak mengerti apa itu. Mila, lihat. Alex semakin kecil. Itu benar. Ini cocok untukmu. Ia terlihat sangat lucu. Alex, pegang rat-rat. Aku akan melepaskan ke atas meja. Terima kasih, Mila. Tetapi kamu, bisakah lebih berhati-hati? Betapa kita menyukaimu, Alex. Selalu tetap seperti itu. Selama aku tidak keberatan. Wow, pop it. Agar aku bisa mencobanya dan juga bisa melompatinya. Ini bagus. Bahkan lebih seru daripada trampolin. Apa yang kamu lakukan, Alex? Menikmati hidup. Banggara pun juga dia benar-benar mengemaskan. Ini adalah ciuman yang kukirimkan kepada kalian. Baiklah, itu saja. Berhenti melompat. Aku sudah lelah. Kalau begitu, kita bermain sedikit. Apa itu? Aku tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh. Kamu tidak perlu menggigitku sama sekali. Kamu bisa saja mengatakan tidak. Tapi itu sangat menyenangkan. Menyenangkan, katamu. Aku akan tunjukkan kepada kamu apa yang benar-benar menyenangkan. Bertarung! Apa yang kau lakukan, Julie? Dia ingin aku mengalahkan cacing itu. Itu mudah. Aku akan mengalahkan dengan sekuat tenaga. Sejauh ini tidak berjalan dengan baik. Tidak apa. Aku masih punya kesempatan untuk memenangkannya kembali. Bagus sekali, Alex. Kamu menang. Ambil itu, kau cacing bodoh. Tidak banyak yang tersisa. Aku sudah menang. Itulah kehebatannya. Dia mengagumkan. Kamu membuat kami, bangga. Nah, aku pikir sudah waktunya untuk kembali seperti semula. Kamu kembali seperti semula. Ya, dan aku sangat senang. Dapatkah aku memulainya terlebih dahulu? Kami tidak keberatan. Wow, kamu lihat itu. Aku mendapatkan iPhone baru. Ini sangat keren. Itu bukan alasan untuk mengolok. Kalian semua harus iri padaku. Kamu tidak pernah memiliki ponsel seperti ini. Alex menjauhlah dari sini. Kembalikan. Aku akan mengambil telponmu. Sepertinya ini akan memakan waktu cukup lama. Berikan padaku. Itu sudah cukup. Apa yang kamu lakukan, Mila? Kembalikan smartphone-nya sekarang. Jangan tangguh aku. Aku sedang bermain. Sebenarnya aku juga menginginkannya. Jadi apa? Aku tidak peduli. Apa yang telah kalian lakukan? Oh tidak. Kalian menjatuhkan ponselku. Ups. Itu sangat menegangkan. Apa yang terjadi, Alex? Ketangan padaku. Nah, bebaik untuk tidak melihatnya. Oh tidak. Oh tidak. Dia jatuh dan rusak. Maaf, Julie. Kami tidak bermaksud begitu. Jangan bertengkar. Mari kita lihat apa yang dalam berangkasku. Aku pikir aku mendengar suara aneh. Apa yang terjadi dalam sana? Oh tidak. Aku tidak bisa mengulakannya. Seolah-olah menjauh dariku. Aku tidak percaya dalam mataku. Itu seorang katak. Apa kamu serius? Tidak mungkin. Seorang singkirkan itu dari kepalaku. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa menyentuhnya. Huh. Aku pikir dia sudah pergi dariku. Tidak. Dia baru saja melompat ke arahku. Itu sangat lucu. Oh ini berlendir. Bawa dia pergi. Oh tidak. Apa yang kau lakukan, Julie? Aku hampir menelannya. Oh. Aku pikir kalian sangat takut padanya tanpa alasan. Lihat betapa manisnya dia. Bagaimana jika itu adalah pangeran yang terpesona? Aku akan mencoba mencium katak ini untuk mematahkan sihirnya. Apakah ini berhasil? Mila mencium seekor katak. Jadi apa? Aku harus memeriksanya. Dan aku harus memeriksa apa yang di dalam berangkasku. Apa? Ada sebuah topi. Aku tidak ngerti apa yang harus dilakukan dengan itu. Cobalah lihat apakah itu cocok untukmu. Hati-hati Mila. Katakmu lompat lagi. Lihat apa yang terjadi padanya. Sekarang berubah menjadi sebuah coklat berbentuk katak. Oh benar. Ini benar-benar terlihat seperti itu. Dan ini coklat. Oh enak sekali. Aku menemukan cara bagaimana topimu berkerja. Dan aku sudah tahu apa yang dimasukkan ke dalamnya. Apa yang kau lakukan, Julie? Sudah dilakukan. Mengubah ponselku menjadi coklat. Itu ide yang sangat bagus. Betapa lesatnya. Oh, aku juga ingin mengubah sesuatu. Tapi aku tidak punya apa-apa. Lihat, Julie. Alex telah menjadi coklat. Apa yang kamu lakukan, Mila? Mengapa kamu matakan jarinya? Berhenti. Jangan memakannya. Kamu benar. Aku tidak memikirkan hal itu. Aku tahu bagaimana cara dapatkan Alex sembalik. Kamu hanya perlu menlepas sopinya. Terima kasih, Julie. Sekarang giliranku untuk menjadi yang pertama. Aku pikir aku punya sebuahan lezat kali ini. Wow, minuman coklat. Kelihatannya lezat. Kamu ingin berbagi? Setidaknya kamu harus membukanya terlebih dahulu. Kamu tidak pintar. Kamu harus membuka tutupnya dari sini. Ah, terima kasih. Sekarang mau ke kamu berbagi denganku? Tentu saja tidak. Bagaimana bisa kau berpikir begitu? Aku akan meminumnya sendiri. Dan ini benar-benar lezat. Kamu keterlaluan dan aku bukan balasnya. Baiklah kalau begitu. Rasakan ini. Apa yang kau lakukan, Julie? Kamu nupakan semua minumanku. Dan jika kamu berbagi, kamu masih punya sisa. Sangat lucu kamu. Sekarang giliranmu, Milah. Aku tidak ingin bukanya. Pasti ada sesuatu yang tidak enak di dalamnya. Ini dia, ikan bau. Sudah aku bilang, apa yang harus kulakukan dengan itu? Aku tidak bisa masukkannya ke dalam mulutku. Cepat makan atau kita akan mati lemas. Tapi aku tidak mau. Baiklah, hanya kalau kamu mau makannya. Ini sangat menjijikan. Aku tidak pernah memakan makanan ikan seperti ini. Masih ada yang banyak yang tersisa. Selesaikan dengan cepat. Baiklah, baiklah. Aku pikir lebih baik makan ikan ini dengan utuh. Luar biasa. Bagaimana mungkin? Aku tidak berpikir Milah bisa melakukan itu. Eh, hati-hati. Kamu melemparkan tulang ikan itu ke wajahku. Tapi ini menyenangkan. Itu buruk. Buka berangkasmu. Ada satu permen di sini. Apa yang harus kulakukan dengan itu? Akhirnya aku akan makannya. Itu saja. Ini bagus, tapi sangat-sangat kecil. Hanya satu gigitan. Ini sungguh yang aneh. Oi, mungkin kita tidak perlu mencari penjelasan. Oh, apa yang terjadi padaku? Kamu punya permen seluruh wajahmu. Tahanku juga. Wow. Permen itu memang ajaib. Lihat, ada permen baru menggantikan permen yang lama. Bolehkah aku mencobanya? Oh, bagus. Ini sangat bagus. Lihat, sekarang aku juga berlumuran permen. Keren, betapa aku menyukainya. Apakah kamu ingin, Mila? Tidak, terima kasih. Yeay. Yeay, berangkas baru. Aku siap untuk membuka meliku. Wow, ada toples Nutella di dalamnya. Benar, ini sangat besar. Perhatikan di mana kamu buang sampahnya, Julie. Aduh, sakit sekali. Maaf, Nutella ini membuat aku sangat lalai. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Lihatlah, betapa kentalnya. Ini benar-benar menyenangkan. Aku juga ingin mencobanya. Bagus, aku akan mendapatkannya. Terima kasih. Jangan berani-berani menyentuh Nutella aku lagi, Alex. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Julie, kau mengacaukan semuanya. Jadi apa? Oh, tidak. Seperti yang tanganku terjebak dalam toples. Kedengarannya seperti seorang membutuhkan pertolongan dengan segera. Tarik, Alex. Aku tidak ingin berjalan-jalan seperti ini sepanjang hidupku. Aku menariknya, tapi tidak ada yang keluar. Tolong. Tidak, aku jatuh. Tapi kau yang menyuruhku untuk menariknya. Wow, aku punya sebotol Nutella sekarang. Sehingga kamu ingin menanyakan kabarku, aku baik-baik saja. Sejuruh kami tidak ingin bertanya. Kenapa kalian mengambil Nutella aku? Oh, ini sangat bagus. Masih ada yang tersisa. Ya, saatnya melihat apa yang diberangkasku. Iuh, ambil masker gas kamu sekarang. Ini keju busuk. Tidak perlu pakai masker gas jika kamu segera memakannya sekarang. Aku pikir Mili membutuhkan bantuan kita yang... Sebenarnya tidak. Aku tidak minta bantuannya. Aku pikir itu berhasil. Kamu hampir makan semuanya. Bagaimana mungkin? Aku akan muntah sekarang. Aku hampir tidak bisa bertahan. Untunglah suaya berjalan lancar yang tersisa hanyalah berangkas misteriusku. Dan baga ada lubang hitam dalamnya. Aku pikir ini akan sangat menyenangkan. Mari kita bergegas dan buka tutupnya. Vita, kamu mulai. Oh tidak, sungguh awal yang mengerikan. Aku sebut itu berduri. Apakah aku benar-benar harus makan kaktus ini? Ini sangat mengerikan. Ini pasti akan menusukku. Baiklah, kita bisa berharap yang terbaik. Oh, sakit sekali. Bisakah aku menghentikannya? Tidak, aku tidak. Makan lebih cepat. Baiklah, aku punya ide. Kenapa aku harus menyakiti diriku sendiri ketika aku bisa memotong semua jarumnya? Aku juga punya penjepit yang tepat. Potong di sini dan di sini. Semuanya harus kita potong sampai habis. Tada! Sekarang aku tidak perlu menderita di setiap gigitannya. Aku harap kaktus ini setidaknya rasanya enak. Bagaimana? Kamu makannya begitu cepat, seolah-olah itu sangat manis. Tidak, tidak seperti itu. Dia menjijikan sekali sebenarnya. Rasanya sepertinya seperti itu. Sekarang giliranku untuk membuka. Berhenti, wanita dulu. Terutama karena aku telah diberi es krim yang begitu lezat. Kita harus cepat-cepat memakannya. Pita kemana kau ambil es krimku? Kembalikanlah. Tidak mungkin. Lihat, bentuknya bundar sama seperti bajuku. Dan itu milikku. Aku tahu cara memperbaikinya. Ketika terkena suhu hangat, es akan mencair. Dan karena bentuk kon yang segitiga, es krim itu akan menjadi milikku. Hmm, baiklah. Ini sangat bagus. Aku akan sangat menyesal jika aku memberikan es krim itu kepada Vito. Ini terlalu bagus. Baiklah, Alex. Sekarang kamu bisa membuka tutupmu. Wow, ini indah sekali. Sandwich yang sangat lezat. Aku tidak sabar untuk memakannya. Semuanya kelezatan milikku. Selamat memakan. Aku tidak perlu membaginya dengan siapapun. Apa katamu? Aku punya rencana untuk mengambil sandwich itu. Karena aku sangat lapar. Alex, Vito memanggilmu. Sekarang dengan pisau ini akan membuat sandwich yang persegi dua menjadi segi tiga. Maafkan aku, Alex. Tapi aku harus melakukannya. Kamu sangat mengerti. Aku juga sangat lapar. Oh, benar begitu. Lalu mari kita lihat bagaimana kau menyukai sandwich kamu dengan cabai. Aku pikir ini akan sangat menyenangkan. Enak sekali. Sayang sekali kau tidak makan sandwich ini. Oh, tidak. Sama sekali dari saya yang... Oh, tidak. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Kenapa ada cabai di dalam sandwich? Sorong, tolong aku. Aku punya sesuatu yang dapat membantu meredakan api dari dalam. Minumlah. Silahkan. Cepat berikan aku cairan itu. Oh, tidak. Apa yang baru saja aku minum. Wow, pertunjukan yang luar biasa sekali. Mari kita lihat apa yang menanti kita di babak kali ini. Oh, kita memiliki keripik. Bagaimana denganku? Aku mendapatkan semangka. Aku harap aku juga beruntung. Oh, tidak. Aku bukan anjing yang makan makanan anjing. Aku sangat tidak ingin melakukannya itu. Dan kamu tidak perlu melakukannya karena aku akan makan dulu. Aku ingin makan semangka ini sekarang juga. Oh, betapa segarnya. Tepat untuk hari musim panas yang terik. Aku tahu bagaimana aku mendapatkan semangka itu dengan sendok khusus. Casey, pegang sendoknya. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk dimakan. Terima kasih banyak. Ini benar-benar sehat berguna. Kecuali sekarang semangka itu milikku. Karena kamu memotongnya menjadi potongan bulat. Lain kali, kamu harus berhati-hati lagi ya. Aku rasa dari sini kamu harus lebih banyak belajar lagi. Aku akan memberi pelajaran. Ambil ini. Meleset. Kamu bisa melempar semau kamu. Sementara aku akan menghabiskan semangkaku. Karena kamu, aku hanya memiliki sedikit semangka yang tersisa. Tapi setidaknya aku bisa makan sisanya tanpa bantuan orang lain. Enak sekali. Selesai. Vita, sekarang giliranmu. Aku rasa keripiknya akan sangat lezat. Terutama Pringles. Aku suka sekali dengan mereka. Aku juga. Dan aku tidak bisa melepaskan diri dari kegembiraan ini. Aku akan menghancurkan ya keripik Vita. Betapa menyenangkan bahwa yang diperlukan hanyalah menguncakan kemasannya. Aneh, kenapa kosong? Gimana semua kerips? Kenapa ini? Siapa yang berani menghancurkan mereka seperti itu? Keripik dalam bentuk apapun memang lezat. Aku di sisi lain harus makan makanan anjing. Itu jauh lebih jahat. Bahkan baunya pun tidak sedap. Aku pikir ini akan membuatku muntah. Mungkin aku tidak akan memakannya. Ya, kamu harus melakukannya. Lihat betapa menjijikannya itu. Setidaknya kamu harus mencobanya. Iyuh, jijik sekali. Sungguh mengerikan dan sangat jorok. Makanan anjing harus dimakan dengan piring anjing. Ya, terima kasih. Makanan ini terlihat lebih buruk lagi dalam mangkok ini. Dan aku tidak bisa memakannya dengan sendok. Aku akan membantumu. Hanya saja jangan bergerak. Aku akan menyuapimu. Apakah kamu suka? Ini adalah hal terburuk yang pernah aku rasakan dalam hidupku. Kamu pikir itu lucu? Aku akan menunjukkan kepada kalian apa itu lucu yang sebenarnya. Beraninya kamu. Kita akan tercium seperti anjing sekarang. Dan itulah. Para gadis, menurut kamu siapa yang akan beruntung kali ini? Kita akan segera mengetahuinya. Jelas bukan aku. Aku yang beruntung. Aku suka sushi roll. Aku juga. Aku punya coklat. Ini juga sangat lezat. Ini sangat sulit ditemukan di tokoh-tokoh sehingga membuatnya semakin berharga. Aku tahu semua orang di sini sudah menertiskan air lir. Tapi aku tidak akan berbagi. Ini benar-benar enak. Dan juga lezat. Aku tidak sabar untuk melahap semua potongan segitiga ini. Keren sekali aku bisa melakukan itu. Tapi sebelum aku melakukannya, aku harus membuat beberapa potongan kecil dengan gerakan karate. Dan seperti itu. Sekarang semua orang tahu Casey bisa melawan dengan balik. Dan sekarang aku menunjukkan sebuah trik. Menangkap sebatan coklat dengan mulut kamu. Tapi bukan itu siazia. Siapapun bisa menangkap satu irisan. Tetapi sulit mengungkapkan mereka dalam jumlah banyak. Jauh lebih sulit. Dan aku tidak berhasil menangkap apapun. Sayang sekali. Oh ayolah. Hal yang penting adalah aku diizinkan untuk memulai makan sushi roll sekarang. Gunakan sumpit untuk memulainya. Oh tidak. Aku tidak pernah makan menggunakan sumpit. Tapi jika aku belajar sekarang, aku pasti tidak akan makan satupun. Tapi siapa yang pentingkan aku menggunakan sumpit dengan cara lain. Seperti menusuk sumpit ke dalam sushi dan memakannya langsung. Ini keren. Praktis dan tangan kamu berhasil. Bagaimana kalau kamu berbagi dengan seorang teman? Tidak mungkin. Disamanya itu mengapa kamu menginginkan sushi? Kamu punya beberapa lemon yang sangat segar menunggumu. Aku bisa membayangkan betapa asamnya mereka. Fuh pergi. Aku tidak tahu lemon dapat kembali seperti bumerang. Keluar. Mereka tampaknya menjadi takdir kamu sekarang. Aturan bodoh. Oh benar. Aku baru saja memikirkan cara untuk membuat lemon tidak terlalu menjijikan. Kita harus mengupas kulitnya. Alex, maaf. Gaya rambut barumu benar-benar cocok dengan kaos kuningmu. Baiklah, sudah cukup untuk bermain-main. Ups. Aku pikir lemon membuat aku sedikit mengerucut. Aku perlu air untuk mengembalikannya. Sekarang jauh lebih baik. Haha, itu sangat lucu sekali. Jangan bawang. Aku tidak ingin bau. Wow, sungguh sepotong pizza yang besar. Dan aku memiliki fish yang paling lezat. Aku harap kamu tidak keberatan jika aku mengurus bawang bomba jatini terlebih dahulu. Aku benar-benar tidak ingin meninggalkannya untuk nanti. Apakah itu enak? Berhenti mengejekku. Ini sangat sulit bagiku. Kamu harus tahu betapa menjijikan bawang-bawang ini. Jika kamu menggigitnya, kamu akan muntah dalam sekejap. Aku rasa aku juga punya sesuatu yang akan keluar dari mulutku. Sungguh bau busuk. Maaf. Baiklah. Aku melihat sosis bundar pada pizza Casey. Itu berarti mereka milikku. Betapa senangnya tiba-tiba mengetahui bahwa kamu memiliki barang bagus. Dan jika kamu memotong sepotong kecil, kamu bisa membuatnya menjadi persegi. Itu berarti aku bisa makan pizza juga. Hal yang paling utama adalah tidak mengotori tanganku. Atau aku harus memakan pizza nanti. Beraninya kalian? Apakah kalian tidak malu pada diri kalian sendiri? Potongan ini berbentuk persegi. Nah, ini berarti milikku. Aku sampai tidak punya yang tersisa untukku. Untung tidak sepenuhnya mereka ambil. Setidaknya aku punya sesuatu untuk aku makan. Dan aku memiliki sebungkus penuh fish yang menunggu aku. Aku sangat tertarik untuk membukanya. Kelihatannya sangat menjanjikan. Wow, ini benar-benar keren. Tapi aku tidak perlu membaginya. Aku akan memakannya sendiri. Betapa lezatnya. Ini benar-benar lezat. Aku ingin lebih banyak. Alex yang seraka pantas mendapatkan fish di kepalanya. Itu lebih baik. Kamu akan tahu bagaimana bersikap di sekitar wanita.